Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Berita bola hari ini yaitu datang dari klub kebanggaan Singoidan yaitu Arema FC Arema FC telah menang telak dengan 7-0 melawan Kak Gimas Begini kata Charles Yulianto 3 dari 7 gol Arema ke Gawang Kak Gimas dalam uji coba di Stadion Kanjiruan Kabupaten Malang Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pagi tercipta dari bola mati Asisten pelatih Arema, Charles Yulianto memberikan penilaiannya 3 gol dari bola mati itu membuka keunggulan Arema di babak pertama Sebelum akhirnya menang 7-0 Gol pertama di cetak Dendik Setiawan lewat tendangan bebas indah Melewati pagar batis tim lawan Sementara gol kedua dan ketiga terjadi lewat tendangan penalti Yang diberikan wasit setelah ada pemain Arema dilanggar di kotak penalti dan hexball Penalti pertama dieksekusi dengan sukses oleh Elias Elberat Sedangkan penalti berikutnya giliran Kuzedi Hari Yudho Kalau dibilang bola mati sebagai andalan saya pikir tidak juga Jangan cuma dilihat bola matinya Tapi dilihat juga proses awal hingga terciptanya tendangan bebas dan penalti itu Charlie Yulianto menegaskan ada hal yang lebih penting daripada Mempermasalahkan gol dari bola mati menurutnya Proses sebelumnya terciptanya gol itu menunjukkan performa sesungguhnya dari sekuat jemuan Dan tanpa adanya proses yang baik tersebut tak akan tercipta peluang lewat bola mati Walaupun mendapat bola mati Charles meminta pemain untuk memaksimalkan menjadi gol Saya pikir yang lebih penting anak-anak bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan pelatih Seperti yang diberikan selama latihan Itulah berita bola hari ini Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Terima kasih atas dukungan Anda